Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Uydapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua tips dapetin komisi tiap hari dari tiktok affiliate Nah gimana caranya gitu ya kan, aku bakalan share ke kalian semua Dan simak video berikutnya ya Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok Dan aku tuh mau infoin ke kalian Buat teman-teman yang udah nontonin youtube aku, pasti kalian tau bahwa aku punya 2 akun tiktok ya Yang pertama aku punya akun Uydapar Yang mana akun ini tuh udah berjalan lumayan lama mengenai per tiktok affiliate Udah dapet komisi belum? Udah ya Kita cek dulu Nah, jadi komisi yang aku dapat dari si tiktok yang di akun pertama itu sebenernya tinggal tarik komisi Nanti aku mau nungguin, apa namanya Ada beberapa yang belum beres, jadi aku mau nungguin biar bulet ya penarikannya Nah, cuman akun aku yang ini agak kurang berkembang dan trafficnya agak kurang bagus Sehingga aku mencoba untuk membuka akun tiktok yang baru ya, yang bisa lebih oke gitu untuk komisi Karena akun aku yang ini, pertama ketika live streaming trafficnya kurang bagus dan penjualannya itu agak kurang Ya, makanya komisinya cuma 400 ribu dan itu dalam jangka waktu beberapa bulan gitu ya Next lagi, nah tipsnya buat kalian Dan kalau memang akun kalian udah gak sehat, udah gak bikin potensinya udah kurang bagus Menurut aku, mending ditinggalin aja Ya, karena aku juga udah observasi serama 2 bulan, tetep aja nihil Ya, daripada kita capek-capek bikin VT terus-terusan, live juga terus-terusan Tapi traffic gak didukung alias kurang bagus ya Dan akhirnya aku membuka akun baru Pertama kali, aku bukan aku, aku buka akun ini Bener-bener kayak cuman followersnya baru 10 doang Dan ini juga video-videonya gak pernah FYP Dan aku tuh cuman kayak ngisi aja gitu loh, ngisi akun baru yang ini Videonya juga baru 9 ya, 9 video Cuman trafficnya yang ini lebih bagus Kita coba lihat ya, untuk penghasilan yang aku dapet selama 3 hari Jadi baru mulai tuh dari hari Sabtu ya Sabtu, Minggu, Senin Aku udah 3 hari Nah, kita akan lihat komisi yang didapet Nah, dan penghasilannya Ini adalah data utama untuk afiliasi di Mei tanggal 24 Ini belum ngapa-ngapain ya, baru ada yang CO1 Aku belum live, biasanya aku live ya Kita akan lihat untuk harinya 7 hari terakhir aja Nah, 7 hari terakhir Kalian bisa lihat ya Ini tuh penghasilan kotornya di 14 juta Untuk estimasi komisinya Aku dapet di 693 ribu Lumayan gak guys? Kalah akun aku yang tadi Yang followers 7 ribu Kalah dengan followers yang 500 doang Ya, aku dapet komis ini cuman 3 hari guys Jadi, ini aku mulai dari hari Minggu Hari Minggu itu tanggal 20 Coba kita cek tanggal 19 Tanggal 19 penghasilannya 0 Karena aku, akun aku belum diapa-apain Ya, kemudian Tanggal 20-nya kalian bisa lihat Tuh, tanggal 20-nya aku live streaming Dapet 6,3 juta Ya, dan estimasi komisi aku dapet 295 ribu Atau 300 ribu Kurang 5 ribu Ya, di tanggal 21-nya Aku dapet lagi 5,9 juta 5,9 juta Ada penurunan sih Dari yang kemarin ya Dan misalnya dari yang hari Sabtu Gak apa-apa Ya, aku dapet komisi di 282 Ya, terus Di Mei tanggal 22-nya Aku live lagi Dapetnya 2,4 juta Estimasi komisi 115 Karena Di hari Senin itu kan aku kerja ya Jadi live streaming cuman Setelah sholat subuh aja Atau pagi Ya Nah, terus Di tanggal 23-nya Belum Ya, belum bisa dilihat Untuk tanggal 23 Ini adalah produk yang Aku live streaming Aku bikin VT Dan banyak yang CO guys Ya, banyak yang CO Kalian bisa lihat Setiap hari Ada yang CO di akun aku Setiap hari Ada aja komisi yang aku dapet Ya, 200 ribu 290 280 100 ribu Itu dalam durasi 3 hari guys Aku dapet komisi segitu Dari si TikTok affiliate Ya Sangat beda banget ya Pertumbuhan Kenaikan komisi Dibanding akun aku yang satu Yang followersnya banyak Ya Tipsnya gimana kak? Tipsnya Yang pertama Akun baru itu masih Bagus trafficnya Ya Jadi kalian coba Live streaming Setiap hari Entah itu mau pagi Entah itu mau malam Dengan durasi 2 jam Atau 2 jam lebih Karena Nanti algoritma TikTok Akan membaca Kalian tuh udah Apa namanya Udah live streaming Selama 90 menit Ya Jadi nanti bakalan ada keterangan Selamat Anda sudah melakukan Live streaming Selama 90 menit Dan jangan lupa istirahat Nah itu artinya Akun kalian Atau Live streaming kalian Sudah terbaca Algoritmanya Sama si TikTok Jadi biar nanti Direkomendasiin Sama TikTok Ketika kalian Melakukan live streaming Ya Kak Misalkan Kenapa sih Kok gak ada yang nonton Pada saat live streaming Awal-awal Memang seperti itu guys Gak apa-apa Aku juga Awal-awal tuh Kayak cuman 50-40 Gitu ya kan Karena menurut aku Segitu juga udah oke banget Kalau untuk akun Pemula kayak kita Ya apalagi Untuk akun baru Ya Jadi aku tuh Kayak bener-bener Bertahap banget Dari yang Apa namanya Yang nontonnya 50 30 20 Tapi bisa tembus 100 Ya Kalau traffic dari Si akunnya Sudah terbaca Sama si TikTok Makanya kalian Wajib banget Untuk live dulu Selama 2 jam Atau 90 menit Sampai ada tulisan Selamat Kamu sudah live Selama 90 menit Ya Karena itu bakalan Dibaca trafficnya Algoritmanya juga Sama TikTok Ketika live streaming Kalian nanti Bakalan direkomendasiin Ke orang-orang Gitu Kan itu lumayan banget Untuk mendukung Perkembangan Akun kalian Ya Jadi buat temen-temen nih Yang punya akun Gak tumbuh sama sekali Algoritma jelek Traffic jelek Komisi gak naik-naik Tinggalin aja Daripada capek-capek Ya Karena Kayak berasa Pada cuma Aku udah observasi 2 bulan Udah cari traffic 2 bulan Cara Cari penjajakan lagi Supaya Dapet komisi normal lagi Gede gitu ya Naik komisi Enak gitu ya Sehari dapet 100 ribu Udah lumayan Kali 30 hari Udah dapet 3 juta Dari TikTok Tapi kemarin Traffic yang Akun aku yang itu Itu sangat jelek Sekali Ya Jadi kayak pertumbuhan Si TikToknya Si komisi TikToknya Sangat tidak Apa ya Tidak Berpotensi banget lah Ya Makanya Buat temen-temen Yang akun yang gak sehat Pindah aja Ya Buat akun baru Buat niche baru Dan jangan lupa Kamu kalau akun baru Jangan niche random Ya usahain satu niche Contoh aku Niche yang akun ini adalah Skincare Kalau akun aku yang tadi Yang 7000 followers Itu niche-nya adalah Fashion Ya Kenapa aku milih Skincare Karena aku tuh Males banget Kalau live streaming Sambil berdiri Gitu ya Sepal sepir Sambil berdiri Kalau skincare Aku bisa sambil duduk Contohnya kayak gini Ya Contohnya kayak Ya sambil duduk Sambil santai aja Gitu Ya guys Aku males banget Kalau live streaming Yang sambil berdiri Sambil sepil Sepil Pegel Ya Pokoknya tuh kayak Aku tuh pengen Memudahkan hal-hal Tapi dapet duit Gitu loh Memudahkan Hal-hal yang Bisa kita lakukan aja Gitu Makanya aku Alhamdulillah Cocok nih Live streaming Dari skincare Produk ini Oke guys Jadi itu dia ya Info dari aku Untuk kalian semua Tips supaya Kamu bisa Dapet orderan Tiap hari Dari tiktok Ya Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video